Halo guys, gue Antony Golan. Apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membandingkan 4 HP yang harganya ada di kisaran 4 jutaan. Menurut gue ini seru banget ya, karena tahun ini kita punya opsi smartphone yang keren-keren di kelas harga segitu. Jadi kali ini kita akan membandingkan Nova 5T yang harganya sekitar 4,5 jutaan. Terus ada VOV19 yang harganya udah turun di angka 3,8 juta. Terus ada FV51 yang masih stay di 4 jutaan. Dan yang terakhir ada Realme 6 Pro yang harganya sekitar 4,4 jutaan. Dan kalau kalian penasaran belinya dimana, kalian bisa cek link di kolam deskripsi. Di situ ada link pembelian untuk 4 smartphone yang kali ini kita bahas. Terus kalau kalian mau belanja dari rumah untuk kebutuhan elektronik, kalian bisa cek itu semua di Shopee. Mulai dari smartphone, aksesoris, kebutuhan komputer untuk kerja atau work from home, elektronik rumah dan dapur, sampai aksesoris gaming, semua ada di Shopee dan lebih murah juga di Shopee. Soalnya di Shopee kita bisa ngedapetin gratis ongkir ekstra potongan sampai dengan Rp50.000 dan ada voucher cashback spesial untuk produk elektronik. Jadi langsung aja cek patch elektronik murah di Shopee sekarang. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas yang penting-penting aja ya, biar kita lebih fokus ke perbandingan keempat hape ini. Dan videonya juga jadi nggak terlalu bertele-tele. Tampilan keempatnya kayak gini guys, kira-kira. Jadi saat pengen keempat hape ini, gue ngerasa mereka sama-sama nyaman untuk dikenggam dan punya build quality yang baik. Paling perbedaannya yang paling terasa adalah di feel material bodinya. Jadi bodi Realme 6 Pro dan Noma 5T sudah menggunakan frame metal dan juga back cover kaca. Sedangkan bodi F51 dan VUV19, keseluruhan bodinya masih menggunakan material polikarbonat. Sebenarnya ketiga jenis material itu punya kelebihan masing-masing. Tapi menurut gue, bodi Realme 6 Pro dan Noma 5T terasa lebih kokoh dan lebih enak saat digenggam dibandingkan dengan F51 atau VUV19 yang feel-nya itu agak kurang mahal. Untuk desainnya sendiri, ini tinggal masalah selera ya. Desain back cover F51 dan juga VUV19 terlihat lebih kekinian karena sudah menggunakan modul kamera yang berbentuk kotak. Sedangkan Realme 6 Pro dan juga Noma 5T masih menggunakan modul kamera yang berbentuk garis. Bagus atau nggaknya ini, balik lagi ke selera masing-masing. Tapi gue rasa F51 dan juga VUV19 punya keunggulan karena tampilan yang kotak kayak gini memang terlihat lebih fresh dibandingkan dengan kamera Realme 6 Pro dan juga Noma 5T. Terus kalau kita lihat dari depan, mereka pakai style layar yang sama ya, yaitu mereka punya punch hole di bagian layarnya. Untuk ukurannya bisa dilihat kalau Noma 5T punya ukuran yang paling kecil dari semuanya, sedangkan Realme 6 Pro punya ukuran yang sedikit lebih besar dari F51 dan juga VUV19. Dan setelah pakai keempat HP ini, gue ngerasa nggak ada yang spesial dari layar Noma 5T karena kualitasnya itu terasa biasa-biasa aja kalau di-compare dengan 3 HP lainnya. Terus F51 dan VUV19 punya kualitas layar yang terasa lebih baik karena layar Super AMOLED di kedua hape ini memang bisa tampilin gambar yang lebih hidup dengan warna-warna yang bagus. Dan dia juga punya fitur-fitur keren seperti in-display fingerprint sensor dan juga always on display. Fitur-fitur yang selama ini selangganan dipakai oleh HP-HP high-end. Terus gue juga bakal kasih nilai plus untuk Realme 6 Pro karena dia punya refresh rate yang tinggi sehingga animasi UI-nya itu terasa lebih fluid. Seakan-akan performanya mirip dengan HP-HP high-end zaman sekarang. Jadi untuk layar, gue rasa F51, VUV19 dan juga Realme 6 Pro punya beberapa fitur-fitur yang lebih menarik dibandingkan dengan Noma 5T. Terus untuk bagian performanya justru terbalik. Dari keempat HP ini, gue ngerasa Noma 5T bisa kasih performa yang lebih kencang dan juga lebih lancar dibandingkan dengan F51, VUV19 dan juga Realme 6 Pro. Karena chipset yang di bawah memang menggunakan chipset level high-end, sedangkan 3 HP yang lainnya masih pakai chipset level mid-range. Untuk seharian, sebenarnya keempat HP ini bisa kasih performa yang nyaman. Tapi tingkat kecepatan dan kelancaran performa Noma 5T memang terasa lebih baik karena proses multitasking, buka tutup aplikasi dan animasi UI-nya terasa lebih geges dan sangat minim lag. Terus performa F51, Realme 6 Pro dan juga VUV19, gue rasa masih ada dalam satu level yang sama. Karena perbedaan kecepatan dan kelancaran ketiganya nggak terlalu berbeda jauh. Tapi kalau mau diurutin, menurut gue Realme 6 Pro sedikit lebih kencang dari VUV19, sedangkan VUV19 sedikit lebih kencang dari F51. Terus kalau ngomongin performa gaming, tentu aja Noma 5T lebih kencang dari semuanya ya. Karena HP ini bisa ngejalanin game-game berat dengan setting rata kanan, dengan baik dan juga minim starter. Realme 6 Pro dan VUV19 juga masih bisa kasih gaming performance yang baik. Dan masih aman dipilih kalau kalian memang hobi nge-game. Karena mereka sama-sama bisa ngejalanin game di settingan grafis tertinggi dengan lancar, walau tingkat kestabilannya masih di bawah Nova 5T. Untuk F51 sendiri, sebenarnya performa gaming-nya oke-oke aja. Tapi kalau dibandingkan dengan ketiga HP yang lain, gaming performance dari F51 ini masih jauh tertinggal karena saat dipakai untuk main game, performanya terasa kurang stabil. Dan sebelum kita lanjut, gue mau ngingetin lagi kalau kalian mau belanja kebutuhan elektronik dari rumah, kalian bisa beli itu di Shopee guys. Mulai dari smartphone, aksesoris, kebutuhan komputer untuk kerja dari rumah atau home-home, elektronik rumah, dapur, sampai aksesoris gaming. Semuanya ada dan lebih murah di Shopee. Soalnya di Shopee kita bisa ngedapetin gratis ongkir ekstra potongan sampai dengan Rp50.000. Dan ada voucher cashback spesial untuk produk-produk elektronik. Jadi langsung aja cek patch elektronik murah di Shopee sekarang. Oke, sekarang kita lanjut dan kita akan bahas sektor baterainya. Jadi keempat HP ini punya kapitas baterai yang berbeda-beda ya. Tapi walaupun perbedaan kapitasnya cukup berasa, daya tahan baterai keempat HP ini sebenarnya nggak terlalu jauh. Berdasarkan pengalaman gue, keempat HP ini masih sangat aman untuk dipakai selama satu harian penuh dengan pemakaian yang normal. Jadi gue rasa untuk daya tahan baterai, ini nggak terlalu perlu jadi bahan pertimbangan yang terlalu dalam. Mungkin yang perlu dipertimbangkan justru ada di charging speed-nya. Soalnya keempat HP ini sama-sama bawa sistem fast charging dengan charging speed yang beda-beda. Setelah gue cobain, Realme 6 Pro dan Noir 5T punya charging speed yang paling kenceng. Karena cuma butuh waktu sekitar 60 menit untuk mengisi baterainya sampai penuh. Sedangkan Vio V19 dan juga E51 punya charging speed yang lebih lambat. Karena butuh waktu sekitar 110 menit untuk pengisian baterai sampai full charge. Jadi untuk sektor baterai, karena keempat HP ini punya daya tahan baterai yang perbedaannya nggak terlalu jauh. Gue rasa Noir 5T dan juga Realme 6 Pro sedikit lebih unggul di sektor ini karena punya sistem fast charging yang lebih baik dan juga lebih kenceng. Oke next, kita lanjut ke sektor kamera. Dari beberapa hasil foto yang gue ambil, di mode auto, Realme 6 Pro punya kamera yang lebih tajam dibandingkan dengan 3 HP lainnya. Ini karena semuanya punya ukuran sensor yang sama, namun Realme 6 Pro punya megapiksel yang lebih besar di 64MP. Sedangkan ketiga HP lainnya masih menggunakan kamera 48MP. Untuk foto low light, Realme 6 Pro masih bisa kasih foto yang lebih tajam dan sangat-sangat low noise. Vivo V19 juga bagus karena dia berhasil menyamakan skin tone dengan background. Hasil foto E51 juga kelihatan bagus, tapi miss untuk nangkep warna asli jaket gue. Sedangkan Nova 5T hasilnya kelihatan bagus, tapi noise reduction-nya terlalu tinggi sehingga gambarnya agak terlalu soft. Terus untuk night mode-nya, lagi-lagi Realme 6 Pro unggul di detail, tapi saturasi warnanya itu agak tinggi. Hasil Vivo V19 dan juga Samsung Galaxy A51 juga masih kelihatan bagus. Sedangkan untuk Nova 5T, gue nggak tau deh. Kayaknya kemarin gue nggak ngeliat awan di langit. Sedangkan untuk warnanya sendiri, gue rasa nggak ada standar yang pasti, mana yang lebih bagus dari keempat HP ini. Jadi kalian bisa pilih saja sesuai dengan selera kalian masing-masing. Terus untuk perekam videonya, keempat HP ini sam-sam bisa merekam hingga resolusi 4K 30fps. Tapi di resolusi ini, hasil video dari Nova 5T terasa jauh lebih stabil karena image stabilization-nya jauh lebih efektif dibandingkan dengan ketika HP lain di resolusi 4K 30fps. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang fiturnya. Dan untuk ini, gue rasa Galaxy A51 lebih unggul karena fitur yang dibawa lebih lengkap dibandingkan dengan ketiga HP lainnya. HP ini udah support NFC, Indie Spray Fingerprint Sensor, AOD, Dolby Atmos, Tripod SimSort, dan juga Jack Audio. Sedangkan ketiga HP lainnya masih punya beberapa fitur yang absen, seperti NFC dan Dolby Atmos di Vivo V19, LED Notifikasi dan juga NFC di Realme 6 Pro, dan yang terakhir adalah Jack Audio dan SD Card di Nova 5T. Jadi kalau soal fitur, bisa dibilang Galaxy A51 lebih unggul karena dari segi kelengkapan fitur, Galaxy A51 yang paling lengkap dibandingkan dengan yang lainnya. So ya, itu tadi perbandingan antara Nova 5T, Realme 6 Pro, A51, dan juga Vivo V19. Kalau ditanya mana yang paling bagus, jujur gue juga bingung soalnya di antara mereka nggak ada yang paling melonjol di semua sektornya. Kepat-tepatnya sama-sama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan kalau memang dipaksa harus pilih salah satu, jawabannya bakalan subjektif banget. Jadi kalau ditanya mana yang paling bagus, jawabannya bakalan gue lempar ke teman-teman semua. Teman-teman bisa isi polling di kanan atas ini, dan pilih smartphone apa yang menurut kalian terbaik di kelas harga sekitaran 4 jutaan. Terus kalau gue sendiri, kalau gue punya budget 4 jutaan, gue bakal pilih Vivo V19, karena harganya paling murah dan kualitasnya juga udah cukup untuk kebutuhan gue yang lebih sering nonton Youtube dan juga main Mobile Legends. Tapi itu berdasarkan kebutuhan gue loh ya, kalau kalian sendiri gimana nih? Langsung aja komen di bawah dan jangan lupa isi polling yang tadi, karena gue juga penasaran nih kira-kira selera penonton PC gadget itu seperti apa. Sip, mungkin gitu aja perbandingan dari keempat apa ini, dan sekali lagi gue mau ngingetin kalau kalian mau belanja dari rumah untuk kebutuhan elektronik, kalian bisa cek itu semua di Shopee. Mulai dari smartphone, aksesoris, kebutuhan komputer untuk kerja atau welcome home, elektronik rumah dan dapur, sampai aksesoris gaming, semua ada dan lebih murah di Shopee. Soalnya di Shopee kita bisa ngerapetin gratis ongkir ekstra potongan sampai dengan Rp50.000 dan ada voucher cashback spesial untuk produk elektronik. Jadi langsung aja cek page elektronik murah di Shopee sekarang. Jadi ya, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao! Terima kasih udah nonton!